Al-Fatihah 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 Wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finar. Kita lanjutkan hadis nomor 9. Wa'an Abi Qatada radhiallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Qala bin Hirrah Dari Abu Qatada Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berbicara tentang kucing. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berbicara tentang kucing. Bagaimana keberadaan hukumnya kucing itu. Kalau di hadis sebelumnya anjing. Karena liurnya, najis. Dan cara pembersihannya. Itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nah kemudian di hadis ini. Rasulullah berbicara tentang kucing. Innaha kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya kucing itu laisat bina jasib. Itu tidak najis. Innamahya sesungguhnya tiada lain. Dia itu minat tawafina. Termasuk binatang yang lunak. Binatang yang mengelilingi. Alaikum atas kalian. Kalau bahasa Jawa kita ini. Binatang yang bulat. Kewan yang bulat. Afrojahul Arba'ah. Afrojahul Arba'ah. Wasuhaha wa'atimili. Wa'ibu'fu'zaimah. Pada hadis ini. Ini dari Abu Qatada. Riwayatnya. Imam Mimah. Jadi artinya banyak yang meriwayatkan. Hadis ini. Yang asalnya itu dari Kapsah binti Kaab. Seorang anak perempuan. Anak perempuannya Kaab bin Malik. Namanya Kapsah. Dia itu di bawah Ibn Abi Qatada. Ini termasuk menantunya Abu Qatada. Ibn Abi Qatada. Nah ketika masuk kepadanya. Itu minta. Alat untuk berbudu. Supaya disediakan atau disiapkan. Alat tempat untuk berbudu. Nah ketika. Tempat atau wadah yang digunakan. Untuk berbudu. Baru itu ada timbal. Ada lalu. Kemudian dituangkan. Nah wadahnya itu. Wadahnya itu didatangi oleh bir. Itu kucing. Wadahnya itu paranik kucing. Kucing ini itu minum di wadah itu. Nilak-nilak ini. Nah bahkan menjilat air. Pada wadah tersebut. Nah kemudian. Ditunjukkan ini di apa. Kalau pada sesama manusia itu dipersiharkan. Yang kucing ini kenapa ini? Kisumaga. Kisumaga agar tangan ini kucing. Apa. Dibiarkan. Jadi dibiarkan kucing-kucing itu. Oleh Abu Qatadah itu dibiarkan untuk minum. Jadi menjilat-jilat air. Nah itu dilihat oleh Abu Qatadah. Jadi kucingnya itu jilat-jilat pada wadah tersebut. Kemudian. Abu Qatadah mengatakan. Ata'ajahina ya ibna ta'afi. Oh menakjubkan sekali. Wahai anak saudaraku. Kemudian dijawab. Na'an. Lalu diterangkan oleh Abu Qatadah. Inna Rasulullah s.a.w. Inna ha la'isat bina jasin. Inna ha minatawafi na'alaikum. Nah sesungguhnya. Kucing itu tidak najis. Ini termasuk binatang-binatang yang. Lembut binatang-binatang yang suka mengelilingi. Atas talian itu. Bulet. Jadi karena banyak berkeliaran di sekitar rumah kita. Bahkan juga sebagian dari orang itu. Senang untuk memelihara kucing-kucingnya ini. Nah sehingga secara keseluruhan dari kucing itu baik liurnya kucing. Atau semua yang ada pada kucing itu. Hukumnya itu tohir suci. Jadi tidak mengapa kalau misalnya. Bekas atau bekas silahkannya kucing itu. Dipakai untuk berwudu. Itu tidak mengapa. Karena air liurnya itu tidak najis. Demikian juga semua anggota dari tubuhnya kucing itu tidak najis. Berbeda dengan anjing. Kalau anjing sudah jelas. Di hati sebelumnya itu air liurnya najis. Kemudian cara membersihkan najisnya itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun kalau kita mengetahui bahwa kucing itu ada yang mendatangkan maldorot. Artinya ada sesuatu yang membahayakan. Termasuk itu adalah bulunya. Bulunya. Tapi maldorotnya itu berkala. Jaraknya sangat panjang. Bisa 5 sampai 10 tahun. Baru kemudian terkena akibatnya. Nah tentunya yang kita menjaga diri. Waspada. Jangan sampai terkena maldorotnya. Bulunya itu bisa mendatangkan. Mawarok. Wawarok. Hadis nomor 10. Wa'an Anas Ibn Malik. Radiyallahu anhuqala. Berkata Anas bin Malik. Jaka A'robyum. Telah datang. Orang Arab desa A'robyum. Arab baduyi. Fabala. Pito. Ibatil masjid. Lalu dia kencing. Di bagian masjid. Di tempat bagian masjid. Di pojok-pojok masjid. Dia kencing di sana. Fajazzarahu anhuqala. Maka para sahabat mencelahnya. Mencelah atau mencacinya. Menghardiknya. Terus umek. Jadi banyak orang umek. Masjid hiuyui. Masjid gencingi. Nah ketika para sahabat itu. Sama rami. Jadi mencelah. Mencacih. Kemudian. Apa. Berusaha untuk melerai. Fanahahum Rasulullah. Rasulullah melarang mereka. Jadi malah dilarang. Tidak usah siahkan. Diteruskan saja. Kencingnya. Tidak usah dilerai. Rasulullah melarang para sahabat. Yang melerai itu. Maka ketika selesai. Kencingnya. Kencingnya sudah selesai. Si rojul. A'rob tadi. A'rob tadi. Amarum Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan. Di Danubin. Supaya didatangkan. Satu timba. Danub. Bukan dunub. Kalau dunub dosa. Kalau Danub. Timba. Tidak harapkan saja. Min ma'in. Risi air. Bau liqo alaihi. Lalu disiramkan. Alaihi atasnya. Muttafabun alaihi. Jadi A'rob ini. Datang kepada. Datang ke masjid. Menurut riwayat yang lain. Datang ke masjid. Kemudian sholah. Kisahnya demikian. Kemudian. Menjoakan. Dia berberkata. Marhamni. Wa muhamadan. Walakal khama'ana ahadhan. Nah ketika dia datang ke masjid. Karena. Mungkin kebelet. Jadi kebelet pipis. Tidak tahu tempat. Waktu itu mungkin tidak. Tidak disediakan. Kamar mandi. Tempat untuk konten. Tempat untuk. Membuat kotoran. Masjid. Dan masjid. Dan masjid. Nabi pada wabu itu. Tidak sebagaimana masjid kita yang. Alasnya ini langsung. Dengan tanah. Kalau sana banyak pasirnya. Seperti itu masjidnya. Tidak pakai. Kalau. Buat anak-anakan. Menyatkan itu. Buat anak-anakan. Sajadah. Nah. Rajul ini datang. Di masjid itu. Karena kebelet. Dia pipis. Dia penceng disitu. Nah. Kemudian. Para sahabat. Ya otomatis. Ini tempat untuk beribadah. Tempat untuk. Melakukan amal-amal. Soleh. Khusus ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wala. Dibunakan untuk. Seperti itu. Maka para sahabat ini. Berusaha untuk melerai. Kemahardik. Melerai dan menghardik. Si A'rob ini. Ini tidak layak. Buatnya pantas. Masjid. Degai pipis. Jangan merahkanan. Pantasi. Nah. Tapi apa yang dilakukan. Para sahabat ini. Ternyata malah ditegur oleh Nabi. Salah wassalam. Nabi sendiri. Bukan berarti. Tidak mengerti. Sangat mengerti. Bahwa. Kencing. Anak Adam itu. Najis. Kencingnya manusia itu. Najis. Sangat mengerti sekali. Tapi. Maksud dan tujuan Nabi. Salah wassalam. Melarang. Para sahabat. Yang berbuat itu. Tujuannya. Supaya si Resul tadi itu. Menyelesaikan kencingnya. Salah satunya demikian. Jadi pelajarannya itu. Salah satunya. Supaya kencingnya si A'rob ini. Terselesaikan. Nanti kalau. Waktu dia kencing. Terus di. Apa. Nah itu malah. Gopo-gopo. Maksudnya malah. Jadi tidak baik. Jadi secara. Kesehatan juga tidak baik. Karena tidak terselesaikan. Apa. Buang hajatnya. Yang kedua. Panik. Karena banyak orang yang. Mencercanya. Atau mencacinya. Makanya Nabi itu menganisipasi. Melarang warna nabu. Melarang mereka ini. Itu berbuat seperti itu. Biarkan hajat. Sampai. Kencingnya itu. Selesai. Sampai dia itu. Menyelesaikan. Buang hajatnya. Dan itu menunjukkan. Bagaimana. Akhlaknya Rasulullah. S.A.W. Orang yang melakukan. Kesalahan itu ya. Orang yang melakukan. Kesalahan. Termasuk kencing. Di mesjid itu kesalahan. Mencara menasihatinya. Itu sesuai. Dengan keadaan. Orang tersebut. Orang itu masih. Awal. Jahil. Dalam persoalan din ini. Tidak. Belum mengerti dalam urusan din ini. Maka Rasulullah memberikan. Akhlak yang terbaik. Apalagi ini berkaitan. Dengan akhlak infirot. Jadi akhlak pribadi. Masalah. Kencing. Yang selesai dulu. Baru kemudian. Dan dinasihati. Oleh Nabi S.A.W. S.A.W. Kemudian Nabi memerintahkan. Kepara-para sahabat. Untuk. Mensucikan. Atau membersihkan. Najis. Atau kencingnya. Anak Adam itu. Rojol tadi itu. Cara membersihkannya. Bagaimana. Kalau itu. Menempel pada tanah. Maka cukup. Disiram. Cukup disiram. Tidak perlu. Di pel. Di pel. Di tengah yang keringin ini. Di pel. Tapi kalau pada tanah. Mungkin di pel. Malah pelin. Kotor. Alam pelnya itu. Jadi cukup. Menurut hadis ini. Disiram dengan tanah. Juga tidak. Perlu bagi kita. Mengambil tanah. Yang dikencingi tadi. Ada. Bekas kencingnya. Kemudian. Disusruk. Kalih pacul. Nama kali alat. Kemudian dipindah. Tanahnya itu. Tidak perlu. Tidak perlu dipindah. Tempat yang terjatuhan. Najis. Kotoran. Dipindah ke tempat. Yang tidak perlu. Maka. Disini. Rasulullah S.A.W. Mengajarkan. Cukup dengan. Disiram. Kenapa? Karena tanah itu meresap. Mungkin. Dan air itu. Menjadi pembersih. Atau penyuci. Pada. Najis. Yang jatuh. Yang menempel pada. Tanah tersebut. Jadi. Ketika bumi. Tanah itu. Kena hajiz. Maka bumi itu akan menjadi bersih. Dengan air. Cukup dengan air. Baik. Ruh. Tanah. 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 Keras. Tanah itu. Kering. Itu disiramkan. Air padanya. Itu sudah. Mencukupi. Untuk. Pembersih. Kemudian. Di hadis ini juga. Kita mendapati. Pelajaran. Ada kewajiban. Bagi kita. Penguslimin. Untuk. Memuliakan. Masjid. Masjidnya. Allah Ta'ala ini. Bagaimana. Memuliakan. Masjidnya. Allah Ta'ala itu. Tidak dengan. Memotorinya. Apakah itu. Dengan kencing. Apakah itu. Dengan. Apa maaf. Itu dengan. Apa ini. Ludahnya. Dahaknya. Jadi. Diupayakan. Masjid-masjidnya. Allah itu. Terjaga. Kebersihannya. Terjaga. Jadi. Rapiannya. Terjaga. Karena. Masjid itu. Dibangun. Untuk. Beribadah. Kepada Allah. Sampai. Di dalam. Hatis yang lain. Rasulullah. S.A.W. Mengingatkan. Tidak pantas. Ya. Di dalam. Masjid itu. Kecuali. Untuk. Beribadah. Kepada Allah Ta'ala. Untuk. Berdikir. Kepada Allah. S.W.T. Dan. Untuk. Membaca Al-Quran. Mempelajari din. Al-Islam ini. Untuk. Kebaikan. Kebaikan. Dan amal. Soleh. Tapi masjid itu. Fungsinya demikian. Makanya itu hanya. Orang-orang yang beriman. Yang bisa memakmurkannya. Dalam surat. Al-Tawbah demikian. Hanya orang yang beriman. Kepada Allah. Hanya orang yang beriman. Kepada hari akhir. Kemudian menegakkan. Salat. Bayar zakat. Dan tidak khawatir. Tidak takut. Kecuali hanya kepada Allah. Itulah yang layak dan pantas. Untuk memakmurkan. Masjidnya. Allah Ta'ala. Makanya. Siar-siar Islam. Amal-amal Islam. Yang sahih. Sahih. Dari Rasulullah SAW. Dimakmurkan. Di masjid-masjidnya Allah. Kita tidak usah raku-raku. Kita tidak usah raku-raku. Atau mamam. Kita terangkan. Kita amalkan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Sudah kita mendapatkan pelajaran. Di dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW. Berakhlak. Beradab. Bersikap. Berperilaku. Lemah-lembut. Dan kasih sayang. Terhadap. Muslimin. Terlebih Muslimin. Yang masih belum. Paham. Belum mengerti. Dalam persoalan din ini. Jadi. Dilihat. Sikulan ini. Belum paham tentang Islam. Ya. Kita perhatikan. Jadi. Tidak di. Gebiawiah. Disamakan. Dengan sahabat-sahabat yang lain. Sudah mengerti. Dikata-katai. Dengan perkataan yang tidak baik. Ternyata tidak demikian. Malah Rasulullah SAW. Memberikan contoh. Yang terbaik. Dalam akhlam ini. Bersikap. Dibiarkan. Si Rojul. Akrobirad itu. Kencing. Sampai selesai. Para sahabat yang. Berusaha. Untuk. Nahimungkan. Kan sahabat kan. Kepingin nahimungkan. Itu malah dilarang. Dilarang oleh Nabi. Tujuannya adalah. Sikulan itu. Supaya. Menyelesaikan. Hajatnya. Nah. Baru kemudian. Diberi pengertian. Diberi penjelasan. Nah ini pelajaran bagi kita. Bahwa. Muslimin yang belum paham terhadap Islam itu. Perlu. Diberi pengertian. Pengertian. Menurut kapasitasnya. Menurut. Keadaannya ini. Tujuannya apa? Supaya syariat Islam itu tersampaikan. Supaya Islam itu dipahami. Mulai kaum Muslimin. Secara keseluruhan. Dengan. Metode. Dengan cara yang. Berbeda-beda. Nah. Kalau kita ngaji. Salah satu diantaranya. Ngaji. Setiap ayat. Atau setiap hadis. Kita pelajari. Kita akan. Mendapatkan pengertian-pengertian. Syariat Islam. Atau hukum-hukum Islam. Atau ajaran Islam. Sehingga kita bisa. Mengetahui. Dan bisa. Berusaha. Untuk mengamalkan. Apa yang disariatkan. Di dalam Islam ini. Dua hadis. Yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan. Menjadi tambahan ilmu. Yang bermanfaat. Wa'abhuluqa lihala. Wa'astawfirullah. Wa'ali. Wa'alaikum. Wa'alhamdulillah. Wa'alaikum. Subhanahu wa'alaikum. 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 Wa'alaikum.